Intro Sebelum nonton video ini jangan lupa klik tombol like dan subscribe Halo jumpa lagi bersama kami di channel MT Saka kali ini kita akan mencoba satu alat yang namanya Hai pilot blok ya tipe SN11C ini akan kita konekan ke Hai yang ada di kapal nah ini konverternya jadi sopet konverternya ada di belakang Aisyah posisinya ada di belakang persis kita akan konekkan nah di posisi konverternya tadi sudah terkonek di belakang Aisyah ini Aisyah kita gunakan adalah tipe samyung ya samyung si30 A Aisyah kelas A ini yang akan kita konekkan ke SN11C Aisyah film bloknya supaya bisa transfer data dari Aisyah ke iPad ya atau tablet kita hidupkan dulu SN11C nya untuk topo lubang koneksinya itu ada di samping kanan nanti ya untuk port USB nya itu jadi posisi kSN 11C nya sudah menyala kita tunggu sampai dia dapat posisi ya atau lubangnya sendiri ada dua yang paling bawah ini ada tulisannya HP ya HP PS itu yang akan kita konekkan keais yang atas itu DC tulisannya DC ini ini tuh charging ya itu ngecas baterainya kita colokkan yang lubang yang paling bawah tadi ya yang ada tulisannya HP PS ya jadi sebelum terkonek itu ada tombol kata yang di atas itu dia warnanya masih biru ya itu tandanya dia belum konek keais yang ada di kapal nanti kalau sudah terkonek dia akan berubah warnanya menjadi hijau seperti yang kita lihat ini dia sudah berubah warna menjadi hijau indikator datanya nah kita sekarang akan buka ini kita lihat aplikasi air sailor yang ada di iPad kita ya nah ini belum muncul sama sekali dan rata kapal posisi kapal kita juga belum belum muncul di situ jadi kita bikin koneksinya di sini dulu ya kita masuk di setting di aplikasi air sailor nya kita masuk ke menu sensor tadi sensor itu kita pilih head connection ya jadi koneksi ah ini karena saya sudah pernah mengkonekkan jadi disitu kalau ada nama koneksinya jadi kita konekkan wifi nya dulu ke pilot blocknya tadi oke sudah terkonek jadi kita lihat kita matikan dulu koneksinya untuk koneksinya sendiri ke air pilot press tadi itu ada passwordnya ya jadi passwordnya itu satu sampai delapan untuk nama koneksinya jika kita bikin baru kita pilih head koneksi bacaan seperti ini jadi menama koneksinya kita masukkan HP adresnya 192 168.2.1 untuk fontnya itu 8 4 kali ya untuk tipe datanya pastikan sama seperti ini karena kita akan mengambil data dari di AIS ya sekarang kita on kan koneksinya apakah dia akan langsung berhubungkan untuk settingannya pastikan sama juga seperti ini ya mode sensor setting data dan lain-lainnya sama seperti yang di video ini ya Nah ini sudah terlihat untuk posisi GPS nya indikator AIS sudah dapat posisi link yang buncurnya juga ya jadi semua data yang ada di AIS sudah masuk di iPad sekarang Nah itu sudah terlihat nampal-nampal di sekitar kita sudah boleh tampak ini posisi kapalnya kita kita akan lihat data-data kapal yang di sekitar kita kita ya nanti kita akan lihat spesifikasinya ini di belakang kapal kita ini pas ada ini MT Gloria Setosa kita akan lihat profilnya oke FSI nya nama kapalnya juga sudah nampak AIS tipe kelasnya kita puncurnya juga enggak sudah kelihatan disitu speednya 00 point jadi dia sudahnya berlaku cuman statusnya dia masih atur wayus engine ya jadi satu saya belum dirubah tipe kapalnya tanker ada semua datanya sudah masuk oke kita lihat kapal yang lainnya ada kapal apalagi di sekitar kita itu ini ada lagi nampak kapal ini dia ya bintang mudi arah 23 AISnya kelas B bitnya dia 0.0 ya 0.0 artinya dia lagi berlaku ini kelas B untuk aplikasi eselor sendiri ini sangat bagus sekali ya dikenakan untuk dalam pelayaran kalau posisi pasti alur ya jadi kita bisa membuat rute untuk pelayaran dari satu tujuan ke tujuan lainnya jadi jika kita sudah membuat rute kita akan tampil rute nya di aplikasi eselor kita akan tampil jadi kita bisa buat patungkan jadi pada saat kita pasir sama kapal-kapal yang di sekitar itu nanti ketahuan semua apakah mereka persis ada di haluan kita atau masuk di rute nya kita ketahuan semua ini tuh data-data settingannya saya ngambil-ngambil dari AIS ya jadi kita pastikan sama semua seperti yang di video ini Oke terima kasih sudah menonton video dari kami sampai jumpa di video video kami berikutnya